Halo Sobat Hasna, perkenalkan nama saya Dr. Fanny Marindani dari Rumah Sakit Jantung Hasna Medica. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas informasi mengenai halter monitoring dan ambulatory blood pressure monitoring. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu link channel ini. Halter monitoring itu sering disebut dengan ambulatory elektrokardiografi. Ini merupakan suatu prosedur yang merekam aktivitas listrik jantung dan juga detak jantung secara terus-menerus selama 24-48 jam pada aktivitas sehari-hari. Apa bedanya dengan elektrokardiografi biasa? Jika elektrokardiografi biasa itu hanya merekam pada saat kita lakukan pemeriksaan. Namun untuk halter ini kita lakukan terus-menerus selama 24-48 jam sehingga hasilnya itu akan lebih akurat. Halter monitoring biasa dilakukan pada pasien-pasien yang memiliki gangguan irama jantung atau kita sering sebut dengan aritmia. Jadi manfaatnya itu untuk mendeteksi adanya gangguan irama jantung. Contohnya seperti geletar atrial atau atrial fibrilasi, lakikardi atrial, lakikardi ventricle atau fibrilasi ventricle. Atau pada kondisi-kondisi di mana denyut jantung sangat lambat dan juga bisa juga untuk mendeteksi penyebab pingsan atau sinko. Selain itu, halter juga bisa digunakan untuk melihat efektivitas obat di mana jika pasien tersebut diberikan obat-obatan anti-aritmia atau gangguan irama jantung untuk melihat apakah obat tersebut sudah efektif dan bekerja secara optimal. ABPM ini merupakan pemantauan tekanan darah secara terus-menerus selama 24 jam bahkan saat ketika aktivitas ataupun sedang tidur. Hasil pengukuran ABPM akan lebih akurat dalam memberikan gambaran mengenai tekanan darah pasien. Selama prosedur ABPM, pasien akan terhubung dengan tensi digital dan manset yang akan dilingkarkan di lengan atas pasien. Namun jangan khawatir, untuk alat tersebut itu berukuran sangat kecil sehingga tidak akan mengganggu saat digunakan, terutama saat aktivitas ataupun saat tidur. ABPM biasanya dilakukan pada pasien-pasien dengan kondisi seperti pre-hipertensi, kemudian kondisi hipertensi yang tidak terkontrol, kemudian pada pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obatan anti-hipertensi untuk melihat efektivitas obat, dan juga untuk melihat apakah adanya white coat hypertension atau hipertensi jas putih, dimana pada pasien tersebut biasanya tekanan darahnya itu tinggi saat diperiksa oleh dokter, namun saat di rumah ternyata sebenarnya tekanan darahnya normal. Atau sebaliknya, untuk mendeteksi adanya mask hypertension atau hipertensi terselubung, dimana saat diperiksa di dokter atau di tempat praktik itu biasanya tensinya normal, namun ternyata tekanan darahnya tinggi. Sekian informasi yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan dan selalu lakukan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerungunan, mengurangi mobilitas, dan memakai masker. Terima kasih.